Intro Kembali di Health Me Corner program TVMO dan kali ini kita masih membahas tentang penanganan COVID-19 bersama dengan dokter Corona Rintawan Spesialis Emergency yang biasanya akrab dipanggil dengan dokter Corona dan beliau adalah Ketua Muhammadiyah COVID-19 Common Center di Mila Masyarakat Muhammadiyah baik kita kembali dengan beliau dokter Corona jadi tadi di awal kita sudah kita bahas mengenai persenangan COVID-19 perbandingan antar negara lalu kemudian kebijakan pemerintah pusat yang menyampaikan tentang status setanggap gerak nasional lalu kemudian peran Muhammadiyah dan ini sekarang kepada Muhammadiyah sendiri setelah pemerintah menerapkan status setanggap gerak tentu dengan kebijakan yang didasari oleh argumentasi yang kuat saya kira kemudian walaupun banyak pihak menghendaki adanya lockdown tapi saya kira pemerintah punya argumentasi yang berbeda banyak hal yang dipertimbangkan lalu kemudian bagaimana Muhammadiyah yang selalu menjadi mitra strategis pemerintah setelah kemudian Muhammadiyah menetapkan MCC apa yang dilakukan MCC? ya jadi kita mulai dari 6 Maret ya pada saat sudah ditemukan 2 positif kemudian naik menjadi 9 masalahnya itu kita sudah segera memutuskan kita membentuk satgas satgas yang kita sebut dengan Muhammadiyah COVID-19 itu bahkan sebelum diberlakukan di deklar sebagai bencana nasional kita sudah kita pahami bahwa memang dalam konteks pandemik ini kita tidak bisa hanya berharap pada pemerintah menunggu apa yang dilakukan pemerintah kita harus segera bergerak dan Muhammadiyah kali ini kita memutuskan bahwa kita harus bergerak bersama membantu pemerintah dalam konteks ini jadi tanggal 6 Maret diputuskan kita membuat satgas itu MCC itu kepanjangannya apa MCC sebenarnya? Muhammadiyah COVID-19 Common Center oke jadi tim atau satgas Muhammadiyah COVID-19 Common Center gitu ya manggilnya ya atau MCC pusat komando kan istilahnya kalau komen center kan pusat komando COVID-19 Muhammadiyah kita punya program saat itu kita memang ada dari pencegahan sampai tata laksana awal mulai dari kesehatan masyarakat edukasi kita sudah mulai melakukan hal seperti itu sampai pada di rumah sakit seperti kita ketahui bahwa Muhammadiyah kan punya banyak rumah sakit ya punya banyak kita punya 100 rumah sakit yang tipe A A tipe B C sampai D kemudian ada ratusan lagi klinik ya ratusan nah ini kemarin kita 20 kita siapkan untuk bisa membantu pemerintah sampai di tata laksana awal jadi pencegahan screening atau deteksi dini kemudian sampai tata laksana di dalam struktur MCC sendiri selain ketua ada apa saja saya ada bagian yang kesehatan masyarakat di gawangi dokter Alim kemudian dari kesehatan untuk yang rumah sakit itu ada dari dokter Adila kemudian ada sekretariat mas Arief dokter polis ada humas dari mas Malik gitu sama Mbak Lia ada yang BKU kemudian ada bidang-bidang jadi bidangnya ini kebetulan ada bidang kerjasama yang dengan Orto bidang kerjasama dengan wilayah ada bidang yang kurus untuk mengurusi klinik dan ada bidang yang untuk bekerjasama untuk komunikasi antar rumah sakit jadi kita mencoba untuk membuat struktur yang nantinya akan berkoordinasi dengan baik oke sebelum kita bahas mengenai kemudian fungsi masing-masing bagian sejauh ini kemudian hubungan antara MCC dengan pemerintah pusat sendiri dalam ini adalah Satgas yang telah dibentuk oleh pemerintah bagaimana dokter Kowano? saya kira sejak awal begitu kita ikut koordinasi di pusat di BNPP kita seringkali diundang kemudian baik itu di bidang logistik kemudian kan karena sekarang kan BNPP yang didapat tugas sebagai ketua gugus tugas ya COVID-19 jadi kita ya Alhamdulillah mungkin nanti mulai minggu depan saya juga masuk ke bagian dari salah satu struktur itu kalau kemudian kita mereferensi pada struktur-struktur penanggulan bencana sebelumnya baik itu bencana alam maupun non-alam terkait dengan konflik misalnya bahwa ada struktur yang dibentuk oleh pemerintah kemudian ada kemitraan yang dibangun MCC sendiri apakah kemudian terlibat dalam struktur yang dibangun oleh pemerintah ini? kalau yang sebelumnya kan mungkin Mbak Cic juga udah banyak terlibat kita selalu ikut mendorong walaupun kita punya struktur komando organisasi sendiri tapi kan kita selalu berkodisasi dengan pemerintah dan kali ini memang di level nasional pandemik ini kan nasional bencana nasional sehingga memang daerahnya cakupannya lebih luas lebih luas dibanding dengan kejadian kejadian alam kemudian luas kemudian ada masalah terkait terkait dengan isu-isu yang sosial kemasyarakat yang mungkin lebih lebih dominan bahwa kebijakan itu kan dahal yang lebih sulit saya kira dibanding dengan konteks bencana alam memang secara struktur tidak terganggu prasarana tapi secara fungsi sosial karena harus ada kebijakan-kebijakan yang mengganggu fungsi sosial masyarakat contohnya kan social distancing kita kan biasa kita kan ya itulah kumpul-kumpul nongkrong salaman kemudian pengajian dengan jumlah banyak ya kan ada ibadah-ibadah banyak orang itu ya sholat jumlah bersama trawe sholat jamaah jumlah itu kan fungsi-fungsi itu selama ini kan kalau bencana alam tidak tidak masalah justru malah akan dipulihkan malah akan diperkuat pada saat sekarang karena konteksnya adalah pandemik maka maka social distancing ini yang harus diperkuat tapi kembali ke struktur kemandu yang diselenggarkan oleh pemerintah pusat jadi posisi swasta dimana itu ketika kemudian komandanya kepala BNWB kemudian posisi swasta dimana sebagai mitra atau sebagai tim operasional atau dimana karena yang kemarin dibentukkan hanya satgasnya jadi memang komponen pemerintah memang kalau tidak masuk jahatnya mitra jadi tidak masuk di struktur tapi selalu diikutkan di rapat-rapat di dalam hal-hal tertentu MCC tentu akan dilibatkan dalam proses-proses penanganan ini ya Dr. Corona baik kita kembali ke MCC sendiri dengan bagian tadi yang sekian lalu kemudian bagaimana membagi peran dengan cakupan yang sedemikian luas dari Aceh sama dengan Papua terlebih lagi mungkin Dr. Corona bisa menyampaikan apa sih bedanya penanganan wabah dengan skup yang luas seperti ini dengan penanganan bencana alam-gelam yang pernah Dr. Corona tentu ikuti dan juga Dr. Corona pernah ikuti terlibat di dalamnya bedanya di mana? strateginya mungkin ya karena strateginya kalau bencana alam kan ada gangguan infrastruktur kita mengembalikan satu cakupan luasnya jelas ya orang yang tidak terkena bencana akhirnya bisa membantu yang terkena bencana pada saat ini pandemi kan hampir semua menggunakan bencana artinya semua daerah harus mempersiapkan dirinya sendiri itu membutuh strategi yang berbeda kemudian penggalangan masa kalau bencana alam kan kita mau menggalang apapun pengiriman relawan besar-besaran masih bisa nah ini untuk pandemi ini kan beda kemudian strukturnya kalau beli sama kita bikin MCC di pusat nanti kita himbaw untuk wilayah membuat juga semacam satgas kalau dulu misalnya post-score di konteks sistem komandu bencana yang sebelumnya itu kan post-score ini kita bikin MCC dengan nama yang sama MCC di tingkat wilayah atau tidak harus wajib tidak wajib tapi intinya sebenarnya dia membentuk koordinasi di level wilayah dan nanti supaya kita bisa mengarahkan kita bisa mengerahkan sumber daya kita bisa membantu seperti itu dan kita bisa antar wilayah juga saling membantu intinya penguatan dan edukasi kan bahan-bahan kita sudah siapkan sehingga nanti wilayah tidak perlu kesulitan mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk misalnya edukasi prosedur itu kita sudah siapkan semua oke seperti itu dengan pengembangan kasus yang disembedingan sedemikian rupa ini MCC sendiri ini lebih ke arah kita harus lockdown atau cukup kemudian di social distancing tanyaan sulit kalau Anda baca di berbagai literatur terkait panduan penanganan wabah tapi saya kira kita bahas setelah ini baik terima kasih terlalu dan pemerintah TV kita bersabar kita akan bahas setelah pas yang satu ini selamat menikmati